Aku jadi 100% mama on duty Usia anak aku kan cenderung lebih rentan ya dibandingkan yang usia seperti kita Itu aku benar-benar yang mengajarkan dia bahwa Mami kenapa sih aku gak boleh sekolah gitu Karena adanya ini dan dia sebenarnya kalau sekarang adanya Mungkin ada teman aku di Yopol atau apa Dia ngejelasin loh bahwa bahayanya Corona ini Karena benar-benar gak main-main Jadi memang akunya dirumah aja itu Memang harus bukannya dirumah aja gak ada tujuannya Karena memang ini harus istilahnya memutus rantai Covid-19 sendiri Tapi itu bermainnya? Anak aku tetap main Anak aku tetap main pastinya dirumah Dan kalau sore-sore begini Aku bolehin tuh Dia di taman belakang aku bolehin Dia pake main scooter, main sepeda Tapi dia pake masker Dan aku bilang sama dia Jangan sentuh apapun kecuali sepeda kamu Dan dia nurut gitu Kalau gak nurut dia gak akan boleh keluar Untuk tangan teman sosialnya Selama masa karantina kemarin sih Aku belum bolehin ya Untuk ketemu sesama temannya dia Atau Atau seandainya ada Di belakangku ada beberapa orang Aku pasti dia suruh masuk Jadi dia sampai sekarang belum ketemu Sama temannya sendiri belum ketemu Mbak kemarin kan artinya kalau fastbreak itu kan Kualitasnya mama anak lebih banyak Ada banyak ternyata yang dirasakan ya Pengalaman baru lah atau apa Pasti Kita bener-bener rasain yang Aku jadi 100% mama on duty Dari bangun sampai tidur lagi Anak aku liat aku Yang biasanya mungkin aku sering tinggal syuting Ya kan aku juga akan Mungkin aku ada kerjaan lain Mungkin aku meeting atau kerjaan lain lah gitu Ada gitu Nah ini bener-bener yang 2,5 bulan Hampir 3 bulan Ketemunya mominya terus gitu Jadi ya Apa ya Itu memberikan Bukan sesuatu beban buat aku Tapi memang agak sedikit berat Karena kan Biasanya dia belajar di sekolah Dan bermain di luar Bersama teman-temannya Ini bener-bener yang ketemu mominya aja Jadi belajarnya sama aku Mainnya sama aku Ya Pasti bosan banget Ada pelajaran yang mau ketik mungkin Bersama anak di luar Akhirnya ngajarin anak dengan Yang bener-bener ngajarin Dan lebih tahu karakter anak mungkin kan Iya bener Itu Aku ambil nikmahnya adalah Aku lebih memahami karakter anakku Aku lebih Memberikan kasih sayang 100% kan Yang Apa ya Masih umur 5 tahun ya Kadang-kadang kan memang Gak kadang-kadang Malah kebanyakan yang Anak-anak seumur dia tuh Yang deket banget sama Mamahnya gitu Kadang-kadang aku tuh kayak Rasa aduh Kasih banget ya aku harus tinggal gitu Tapi mau gak mau kan ya memang Ini untuk kebutuhan kan Jadi ya Aku akan Aku memberikan Pengertian banget sama dia Jadi Kemarin aku sempet Bilang sebelum aku syuting Aku juga udah ngomong sama dia untuk Mami udah kembali syuting nih gitu Sempet dia ngomong gak mau gitu Ada drama sedikit Padahal dulu-dulu gak ada Ya iya aja Mami syuting ya Ya oke Mami See you later Bye bye gitu kan Ini sekarang ada drama Mami gak boleh Mami pulang jam berapa Mami kemana Kok ini loh Ada corona loh Ya tapi ya Tetap kita yang harus kasih pengertian Dan kita sorry Anak menanyakan No comment ya Kalau itu no comment Soalnya gak mau Oke thank you